Detik-detik jari wabuk Kaur terbakar terkena kembang api. Insiden kembang api terpaksa membuat Wakil Bupati Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Herlian Mucrim dilarikan ke RSUDM Yunus Kota Bengkulu. Herlian mengalami luka serius pada jari tangan kanan akibat terkena bakaran kembang api saat malam tahun baru 2023, Sabtu, 31 Desember 2022. Perayaan yang dihadiri sejumlah pejabat Pemda Kabupaten Kaur di sebuah sentra kuliner itu berakhir tragis. Saat itu Herlian membakar kembang api berukuran besar, namun siapa sangka kembang api justru meledak di tangannya. Kadis Kominfo Kabupaten Kaur M. Jarnawi mengatakan, insiden tersebut benar terjadi dan saat ini wabuk sudah ditangani tim medis. Benar Pak wabuk sempat dirawat di RSUD Kaur lalu dirujuk ke RSUDM Yunus di Kota Bengkulu untuk mendapat perawatan, kata Kadis Kominfo Kabupaten Kaur M. Jarnawi saat dikonfirmasi kompas.com, minggu, 1 Januari 2023. Hingga saat ini Herlian sedang dirawat di RSUDM Yunus direncanakan operasi juga akan dilakukan pada jari tangan yang mengalami kerusakan. Dia meminta doa dari masyarakat agar operasi wabuk Herlian berjalan lancar. Kita doakan operasi Pak wabuk berjalan lancar serta beliau kembali pulih serta dapat kembali beraktifitas, demikian Jarnawi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!